Makna memutus perselisian tentang hasil pembelan umum menurut ahli adalah memeriksa dan mengadili perselisian antara peserta pemilu dengan KPU mengenai proses perolehan jumlah suara dan hasil perolehan jumlah suara peserta pembelan umum secara nasional. Apa yang dimaksud proses perolehan disini? Menurut ahli adalah mahkamah memeriksa dan mengadili proses memperoleh suara dari adanya pelanggaran yang belum, tidak dapat, atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu. Ada dua pelanggaran, pelanggaran yang tidak dapat ditolerir, intolerable condition, dan atau pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif. Yang kedua, kalau soal hasil perolehan, maka maknanya adalah memeriksa dan mengadili perselisian penetapan perolehan jumlah suara peserta pembelan umum secara nasional yang dibuat oleh KPU. Dengan demikian, maka seharusnya lah menurut penelaran hukum yang wajar, kita kembali ke frasa wewenang sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, pelanggaran pemilu yang belum, tidak dapat, atau tidak ingin diselesaikan oleh penyelenggara pemilu, dan tidak diputus oleh mahkamah konstitusi, maka hanya akan menunda keadilan, yang akibatnya justice delay, justice deny. Yang kedua, mahkamah adalah pengawal konstitusi. Mahkamah konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang, sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan prosedural memasung dan mengesampingkan keadilan substantif. Bila hanya memutus hasil, maka peserta pemilu yang melakukan pelanggaran yang seberat-beratnya dan menang, tidak akan dihukum. Ini bertentangan dengan azaz nulus komodum capiripotes de injuria sua propria. Tidak boleh seseorang diuntungkan oleh pelanggaran yang dia buat, dan tidak boleh seseorang dirugikan oleh pelanggaran yang dibuat oleh orang lain. Terima kasih telah menonton!